Sekitar 20.000 aparatur sipil negara ASN di Kementerian mulai dipindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur tahun 2022 ini. Badan Kepegawaian Negara, BKN, pun sudah melakukan asesmen dan skenario mutasi para ASN. Pemindahan ASN akan dilakukan bertahap mulai 2022 hingga 2023. Rencananya, pada pelaksanaan pemetaan penilaian kompetensi tahap awal di tahun-tahun 2022 sampai tahun 2023 ditargetkan sebanyak 60.000 ASN, meliputi 20.000 ASN pada tahun ini, dan 40.000 ASN pada 2023. Setelah terbitnya dasar hukum pemindahan Ibu Kota Negara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Badan Kepegawaian Negara, BKN, mendapat mandat untuk melaksanakan asesmen aparatur sipil negara ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN, Ujar Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama dalam keterangan resmi, Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022. Padahal pemetaan penilaian potensi dan kompetensi, talent mapping ini bakal menyasar ASN di sejumlah instansi pemerintah pusat. Yaitu ASN Kementerian, lembaga yang bertugas dan berkantor di wilayah daerah khusus Ibu Kota, DKI, Jakarta, dan sekitarnya. Untuk merealisasikan tugas besar tersebut, BKN melalui pusat penilaian kompetensi ASN sedang menyiapkan dua tahapan utama dalam proses asesmen ASN menuju IKN. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!